Paragraf 2. Permufakatan jahat Pasal 13 1. Permufakatan jahat terjadi jika dua, dua, orang atau lebih bersepakat untuk melakukan tindak pidana. 2. Permufakatan jahat melakukan tindak pidana di pidana jika ditentukan secara tegas dalam undang-undang. 3. Pidana untuk permufakatan jahat melakukan tindak pidana paling banyak seperti 3, 1 per 3, dari maksimum ancaman pidana pokok untuk tindak pidana yang bersangkutan. 4. Permufakatan jahat melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 7, 7 tahun. 5. Pidana tambahan untuk permufakatan jahat melakukan tindak pidana sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidana yang bersangkutan. Penjelasan Pasal 13 Ayat 1. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana hanya dijatuhi pidana terhadap tindak pidana yang sangat serius. Ayat 2. Cukup jelas. Ayat 3. Cukup jelas. Ayat 4. Cukup jelas. Ayat 5. Cukup jelas. Ayat 5. Cukup jelas. Ayat 5. Cukup jelas.